Mahkamah Agung, MA, akan mengirim tim untuk memeriksa Hakim Wahyu Iman Santoso perihal video viral media sosial yang menuduhnya menelpon kabar eskrim Komisaris Jenderal Agus Andrianto untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdi Sambo. Juru bicara Mahkamah Agung Andri Samsan Nganro mengatakan MA akan menurunkan tim untuk memeriksanya. Setelah mengecek dari berita medsos yang beredar, maka MA menyikapi akan menurunkan tim untuk memeriksa Hakim yang bersangkutan. Tetapi MA tentu tetap menjaga independensi Hakim dalam penanganan perkara menarik yang sedang ditangani Hakim tersebut. Kata Andri Samsan Nganro dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 5 Januari 2023, sebelumnya, Komisi Yudisial atau KAYE menyebut akan menelusuri kebenaran video curhat seseorang yang diduga Hakim Wahyu Iman Santoso perihal putusan Ferdi Sambo. Juru bicara KAYE, Miko Ginting, menyebut pihaknya sudah mengetahui perihal adanya video tersebut, KAYE sudah memperoleh kedua video dimaksud. KAYE akan telusuri dulu kebenaran dari video dan caption, keterangan, tersebut, kata Miko. Rabu, 4 Januari 2023 Miko mengatakan penelusuran tersebut akan dilakukan agar KAYE dapat memahami konteks sesungguhnya yang berada di dalam video tersebut. Sebab, kata dia, di dalam video tersebut mengandung dua bentuk informasi, ada dua hal yang terkait hal ini yang akan didalami. Pertama, terkait video itu sendiri dan kedua adalah narasi yang ada di dalam video tersebut, ujar Miko. Sebelumnya, beredar video pria yang diduga Ketua Majelis Hakim Sidang Pembunuhan Brigadir J. Wahyu Iman Santoso berbincang dengan seorang wanita setelah melakukan panggilan telepon. Pria yang mengenakan pakaian batik tersebut memberitahukan kepada teman wanitanya kalau ia hanya mempercayai keterangan Barada Richard Eliezer. Dalam video tersebut, juga terdapat narasi yang mengatakan Ferdi Sambo akan dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim. Selain itu, dalam video tersebut dinarasikan orang yang berbincang via telepon dengan pria berbaju batik tersebut. Diduga merupakan kabar reskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Pranata Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, menyebut pihaknya belum mengetahui kebenaran video tersebut. Namun, kata dia, pihak pengadilan tidak akan terburu-buru mengambil tindakan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!